Candidate tuh Karena di patok ular Iya gue pernah nonton Itu nyakana Iya Itu ular apa sih? Itu ular sanca, pitan, reticulatus Sanca kembang Rasanya apa kan? Sakit udah pasti Sakit udah pasti Nih Nih Nembus Maaf Memotong Sanca tuh bukannya ngelilit ya? Ngelilit sambil menggigit Justru yang lebih bahaya itu gigitan Soalnya sanca itu memiliki gigi aglipa Gigi besar Bisa sampai robek Sarap-sarap Sampai robek bisa Ini sampai robek? Robek Dijayat Ya Aduh Dua kali dia dong Sudah dua kali ya? Tapi istimewa Istimewa Bercabang lah Super Friends Kita balik lagi di Super Talk Seperti biasa Ada gue Rio Wicaksono Dan kalo misalnya Lo adalah tipe orang yang Kalo ke coffee shop Memakai Sesuatu yang Gore-Tex Sepatu Gore-Tex Baju Gore-Tex Krikil-krikil coffee shop Nah Itu kayaknya udah lewat Sekarang ada yang namanya terminologi Pendaki FOMO Atau pencinta alam FOMO Nah Kita akan ngomongin itu Kita juga bakal ngomongin yang lain juga Di samping gue Di sebelah kanan gue Ini sudah ada seorang stand-up comedian Yaitu Aci Resti Hai Semuanya Yang dimana Di komenin sama netizen Pendaki FOMO ya Ntar kita bahas tuh Ci Dan Ini sih Ibaratnya Kita sih gak ada apa-apanya Ci Gue pernah naik gunung sekali Lo juga tadi Kita ngobrol-ngobrol juga Istilahnya mungkin masih Baru-baru mau Mencoba Baru mau mulai Nah yang ini Waduh Berat nih Berat Berat bang Ya kan Sudah ada Kam Dedek Indun Seorang content creator juga Wah Tadi Kalo ngomongin soal pendaki FOMO Jadi Gue juga gak tau Kenapa tiba-tiba muncul nih Terms ini Terminologi ini Dan ternyata Aci pernah di komenin netizen Ah pernah di FOMO lu Gitu ya Iya Nanggepinnya gimana Ci Biarin aja Uang-uang gue Iya bener juga sih Tapi kan kalo FOMO itu Makanya itu kan bingung juga kan Bang Maksudnya FOMO itu kan Fear of missing out Iya Maksudnya Takut ketinggalan Sesuatu Sesuatu Tren gitu Tapi Gue rasa Gue gak kayak gitu sih Lo gak ada perasaan FOMO nya sebenernya ya Gue gak ada perasaan FOMO nya Gue cuman pengen Mencoba hal yang belum pernah gue coba Yaitu naik gunung Yaitu naik gunung Oke Soalnya kenapa Kenapa gue bilang gue gak lah FOMO Karena gue Ini pendapat gue ya Iya-iya Boleh Karena orang-orang FOMO itu Yang Yang gak tau Dan gak mikir ke depannya gitu loh Ini menurut gue aja ya Iya Kalo ada yang gak setuju Kita Apa Diskusi aja gitu Boleh Soalnya kan ini pendapat pribadi loh Mungkin ada yang gak setuju Yang gak apa-apa juga Karena gue naik gunung itu Gue udah mempersiapkan semuanya Kayak misalkan Gear nya gitu-gitu Oke Harus yang proper dong Biar kalo gak Pokoknya biar Gak kenapa-kenapa Dan gue gak nyusahin orang Betul Dan lebih nyaman juga buat lo nya sendiri kan Terus Yang kedua fisik Terus kan Fisik berarti lo olahraga Lari gitu-gitu sih Iya Enggak Enggak lari yang Gimana-gimana Tapi Maksudnya gue mengikuti Saran dari Temen-temen yang udah sering naik gunung Kondisi fit lah Kondisi harus fit Ya lo minimal lari Dalam seminggu Sebelum lo mendaki Terus Ya lo angkat-angkat beban gitu Katanya harus naik turun tangga Gitu-gitu Terus gue tuh kayak yang Kalo yang FOMO Itu yang gak mikirin Kedepannya gitu loh Bang Kayak Ya lo asal ngikut aja Iya-iya Ya gak sih Jadinya tuh Ya lo nyusahin orang Terus Ya mungkin juga Di gunung Lo kayak Ya bohong sampah sembarangan Gitu-gitu Ya biar Ikutin tren aja Biar lo gak ketinggalan Pengen Misalkan Kan karena kan sekarang Media sosial ya Orang-orang tuh pasti pada kayak Aduh gue pengen kesitu lagi Bagus tuh gitu Kayak Naik gunung ah gitu Terus Dia FOMO aja gitu nih Ikut-ikutan aja deh gitu Kan jadinya kayak Bahaya gak sih Ya betul Nyusahin diri sendiri Nyusahin orang lain juga Iya Makanya gue gak Sebenernya gue gak Gak kenapa-kenapa gitu Dibilang FOMO Orang gue gak FOMO juga Jadi gak ngerasa Gak ngerasa Terms itu sebenernya Kena di lu gitu ya Iya Tapi gue pernah bikin konten yang Akhirnya gue ngebales itu kan Oh iya Iya Apa lo bilang gitu Pendaki FOMO Aduh iya lagi gitu Yaudah Terima aja Gitu Karena ya Mungkin menurut mereka Ya FOMO itu begitu Iya Yang dimana sebenernya beda Sama arti aslinya ya Fear of missing out Sama kayak istilah kata Lo Newbie gitu Jatohnya Iya Justru gue malah Kayak Gue semalam baca-baca Jadinya artikel Ternyata lawan kata FOMO itu ada Ya itu Jomo Joy of missing out Jadi lu seneng ketika lu kelewatan Iya 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 Bener 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 Itu kan Kalo misalkan tadi ngomongin soal Jomo Sekarang banyak orang yang Misalnya lu tadinya sering pergi-pergi malam Ke bar atau ke klub Nah ketika temen-temen lu masih melakukan itu Dan lu di rumah aja Lu malah seneng Seneng aja gak apa-apa Iya gak apa-apa lagi Iya 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 Tapi kan kalo misalkan ngeliat dari Instagram Instagram lu ya Ci ya Kan udah ada beberapa gunung akhirnya yang lu naikin ya Mana aja itu ya Aci pertama ke Pemandayan Pemandayan Karena kan katanya itu buat pemula ya Ini kita Cukup keren nih lah itu kan Pemandayan Lebih ke wisata sih Sebetulnya Wisata kan dia Karena gue pas naik bang Berpapasan sama ibu-ibu Sama suaminya Sama warga Terus dia gendong anak Dan dia gak bawa perlengkapan apa-apa Kang gitu Jadi kayaknya emang itu emang udah wisata aja gitu kan Tapi gue pas pada itu Sebetulnya pemukiman sih itu Iya ya Karena ada ocek juga bang Jadi banyak orang yang tinggal-tinggal deket situ juga dong Banyak di bawahnya Orang gue setiap istirahat Beli cilok mulu Atau semangka Oh yang di warung itu ya Yang di belas-belas semangkanya Iya iya Banyak tukang jualan ya berarti ya Banyak-banyak tukang jualan Ada warung di situ Bahkan di tempat nge-campnya juga ada warung bang Tapi kalo misalkan ngomongin soal kayak tempat makan atau warung Gue bukan baru sekali ya waktu itu naik gunung kan Gunung gede Pangrango Pas lagi naik ke puncak pas sunrise kan Iya Enak kelilingnya nasi uduk Beneran ada yang jual nasi uduk anget Beneran ada Yang keliling kan Nasi uduk anget loh Bayangin aja Sedangkan kita disana ibaratnya Waktu itu gue mati-matian nyampe ke atas Iya bener ya Iya Sedangkan dia santai aja Santai aja Oke satu tadi Pak Pandayan udah Pak Pandayan Abis itu Terus gue ke gunung gede Itu kan juga sebenernya basic banget ya Orang waktu pas gue naik ke gunung gede Ada perombongan kayak pramuka Anak SMP gitu Iya anak SMP Aci juga ketemu Iya kan Terus abis itu ke Prau Prau ya Ke Prau Terus kemarin terakhir sebelum yang lalu ke Merbabu Oke Sebenernya udah lumayan dong Udah empat Udah lumayan Lumayan Dan gue Maksudnya gini Kalo gue ada waktu Dan gue ada Apa ya Gairah Untuk mau naik gunung Gue pasti berangkat Oke Bukan yang gue Gue bulan ini Bukan yang Bukan ada checklistnya Enggak Enggak gue Enggak ya Oke oke Sebisanya aja gak sih Gak pengen maksain juga Iya Oke Nah kalo Kang Dedek Ngeliatnya Kang Dengan ada Terminologi ini Pendaki gunung FOMO Atau pecinta alam FOMO Kang Dedek ngeliat fenomena ini gimana Kang? Sebetulnya POMO itu Kalo menurut saya ya Bisa dibilang POMO itu kan bahasa sekarang ya Iya Kalo bahasa dulu mah Ngikut-ngikutin Emang harus ada kadarisasi sih Sebetulnya Jadi Penaik gunung juga Harus ada kader Seperti saya Udah misalkan Udah males naik gunung Paling dilanjutinnya Sama adik saya Oh Oke Tapi kan waktu Pas Kang Dedek Awal-awal juga mungkin Ya ikut-ikutan juga dong Ikut-ikutan Iya kan Liat abang Liat tetangga Naik-naik gunung Umur berapa tuh Kang Pertama kali naik gunung? Saya emang kebetulan orang gunung Orang kampung Sebetulnya dari kecil juga suka Main-main ke sawah Ke gunung Cari Apa namanya Bunga-bunga ilalang kayak gitu Kecubung? Bukan lah Belum kenal kecubung itu Belum kenal kecubung Orang pasti kecil Sebenernya kan di gunung banyak Kecubung kan Kalo kecil apa Nangkap Bukan nangkap Betul metik-metik bunga ilalang Dikumpulin Main-main sama anak-anak Oke Berarti Sebenernya bisa dibilang Semua orang yang Naik gunung Ya awalnya juga mungkin Tadi tuh istilahnya FOMO juga FOMO juga Mungkin kalo misalkan Kayak di musik tuh Kayak poser gitu ya Iya Poser nih gitu kan Ya semua yang Istilahnya abang-abangan sekarang Juga berawal dari Poser sih Tapi gak musiman juga sih Ah Iya Iya Jadi katanya kan Pengkategorian Pendaki gunung Yang FOMO ini Katanya yang Sering ngeluh Yang Ngeluh mungkin karena tracknya Berat Barang bawaannya Banyak Jadi juga karirnya berat Terlalu memaksakan itu mah Pengen update tapi Gak tau spot Gak tau Gak tau Gak tau medannya ya Betul Gak tau resikonya Gak tau resikonya Makanya suka upload di Sosial media Oh capek banget Gini nih Kayak gitu kan Tapi capek udah pasti capek Iya Ngapain lu naik gunung Gitu Mending lu nontonin video orang Naik gunung Nah nonton youtube Lu sambil selonjoran Makan mie rebus Gitu kan enak ya Gue kan Kalo papandayan itu ya Maksudnya Yang kota wisata Maksudnya itu tempat wisata gitu kan Maksudnya kayak tracking Kita ke Curug lah gitu Tracknya tuh kayak gitu Nah ketika gue Friendly lah ya Tracknya tuh friendly Ketika gue ke gunung gede Kan itu udah beneran ada hutan Gitu-gitu kan Yang emang Terobos-terobosan lah Tracknya juga agak lumayan Bagi gue ya Ada yang curam juga kan Terus gue tuh Pas turun ya Kan hujan Itu gue Sempet kayak pengen nangis Kayak Ya Allah gue pengen nangis Tapi gue yang pengen Kesini Gak pengen gue nangis gitu Makanya kayak Yaudah nikmatin aja gitu Itu yang bikin gue kayak Apa ya Mikir Oh ternyata Naik gunung tuh gini Harus Harus ada Bener-bener lu harus prepare gitu Fisik lu harus kuat Gear lu harus proper gitu Jadi gak yang sembrono gitu Karena anak-anak sekarang mah Gak mau bawa Tas gede Kayaknya yang simple Iya Bahkan sepatu juga sepatu gaul kan Iya Yang penting Instastory-nya kan Bukan kalorinya Harus Pas difoto tuh harus Cakep outfitnya Gitu kan Iya ya Iya Sedangkan mungkin ada sepatu-sepatu Atau outfit Atau gear yang Sebenernya secara fungsi Maksimal banget Tapi secara bentuk Kurang estetika Gak dipake Iya kan Gila lagi Tapi kalo misalkan tadi kita ngomongin soal Keluhan segala macem Tadi kan Aci bilang Ya kalo lu mau gak capek ya gak usah naik Boleh ngomong gue dong Sedangkan gue waktu Kan gue baru naik gunung sekali ya Itu Kayaknya 20 menit mulai Atau setengah jam mulai Itu di kepala gue udah yang kayak Gue ngapain lagi disini Iya Ini ide siapa sih Gue kenapa ikut sih Gue kayak gitu kan Di kepala Karena Cuman Akhirnya memang Kan banyak yang bilang Kalo misalkan kita naik gunung itu Sifat asli orang tuh Keluar Karakter aslinya kan keluar Karakter pelit juga keluar ya Keluar ya kan Yang tadinya mungkin biasa-biasa aja Yang egois juga Yang egois tiba-tiba nongol Yang repot Yang manja Semua keliatan Ya kan Jadi emang kayaknya Mungkin kalo misalnya Gimana caranya minimalisir Keluhan-keluhan tadi tuh Tracknya berat Bawaan segala macem Ya juga balik ke diri masing-masing lah ya Kalo misalkan emang gak mau Bawaannya berat Ya lu mungkin Lightweight aja Packingnya atau tasnya Gitu Kalo Aci tadi kan Persiapannya lebih ke gear Olahraga Supaya juga naiknya lebih enak Nah kalo Kang Dede Yang emang Kontennya Mukbang Yang dipersiapkan apa aja Kang? Jarang sih sebetulnya Jarang naik gunung sekarang Maaf Kang Nah Lebih ke explore saya ma Explore? Bedanya sama naik gunung apa tuh kan? Bedalah Kalo naik gunung langsung ke puncak Kalo semer Tengah-tengah juga udah cukup Oke Cari habitat Cari Satwa-satwa liar Contohnya Herving Monitoring Misalkan di gunung ini tuh ada Hewan apa aja sih Kita cari Sampai malam Ternyata ada spesies ini A, B, C Pernah nemuin spesies apa yang Paling Aneh Kang? Sebetulnya mah gak aneh sih Udah dipelajari Udah dipelajari Dari awal juga Udah dipelajari Kalo misalkan di gunung ini Banyak Macan kumbang misalkan Ya Hewan yang dilunungi seperti macan kumbang Terus musang akar Terus reptil-reptil kayak Katak daun Atau serangga-serangga kayak Kelajeng king Atau apa namanya Kaki seribu Makanya saya Monitoring Telusuri Apa betul disini habitatnya Ternyata benar Ternyata benar Saya mah lebih ke Meneliti sih Meneliti Satwa-satwa Satwa-satwa liar Ini bedanya sama kita sih Ci Kalo kita lebih menghindari ya Kita menghindari sih Takut sih Kelajeng king Macan kumbang Iya lagi Itu sistem gugur kan Sistem gugur Kalo untuk pendaki mah Sistem gugur Sistem gugur itu buat kita Kalo kan gak ada Dia mah enak Tau gitu caranya Ngadepinnya Kalo kita kan gak tau Ci Nah itu makanya Ya sebenernya Ci juga Tapi harus dipelajari sih Iya Buat pendaki juga harus tau Harus tau Oke contoh Kalo kita ketau macan kumbang Baiknya kita gimana Jangan dideketin lah Jauhin we Gak bakal ketemu sih sebetulnya Pasti dia juga sebenernya Menghindari kita ya Betul Oke Kecuali kalo kita herping berdua sama tim Misalkan Soalnya kalo naik-naik gunung mah Pan romongan Satwa-satwa liar juga Pasti menghindari Iya Paling kita berisik segala macem Pasti mereka udah tau tuh ya Udah Udah mbongen lah Bahasa Indonesia nya apa sih mbongen tuh Gak mau lah Gak mau Pokoknya sama-sama menghindari Risi-risi Iya 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 Berarti kalo ketemu sama-sama apes tuh ya Betul Apalagi sama-sama nyamperin Kayak ngapain Lu disamperin Tapi emang setiap pos pertama pendakian Biasanya kan suka dikasih tau kan Kalo misalkan ada Jalur-jalur kan Jalur papi hutan Kalo misalkan ada hewan-hewan yang lewat Maksudnya jangan dikasih makan Karena nanti dia akan Katanya akan nyamperin Terus kebiasaan Terus akan begitu Terus iya bener gak kan Iya Iya jadi kita yaudah Masing-masing aja gitu Itu kadang suka dikasih tau juga bang Iya 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 betul Contohnya kera kan Yang dilarang keras itu ngasih makan kera Ngasih makan kera ya Soalnya kalo misalkan kita ngasih makan sama orang Nantinya ketergantungan Jadi si kera itu gak bakalan bisa bertahan hidup di hutan Iya iya Turun ke warga nantinya Kebanyakan kayak seperti itu Oke Kejadiannya tuh Hewan atau habitat di gunung Yang Kang Dede takut ada gak? Gak takut sih sebetulnya Lu nanya gitu bang ke dia Ya kan kali aja mungkin Tiba-tiba dia takut kecoa Berlian macan kubang Tapi takut kecoa kan gak ada yang tau Kecoa terbang Yang ditakutin itu Satwa liar yang lagi hamil Yang lagi punya anak Oh karena? Mau babi mau kucing Mau apa juga Emang galak itu sensitif Galak ya Oh iya Karena dia melindungi anaknya Betul Pada dasarnya Hewan-hewan buas juga Takut sama orang sebetulnya Tapi ketika Si satwa liar itu Si satwa buas itu Memiliki anak Dia pasti nyerang Oke Berarti kalau misalkan Ditanya apa yang bikin Kang Dede Jatuh cinta Sama alam liar Gunung segala macem Apakah karena emang Binatang-binatangnya Atau apanya? Lebih ke Gimana ya? Jiwa Apa namanya Bisa di Bisa diungkapin tuh Susah diungkapin sih Lebih nyaman Lebih tenang gitu Kalau misalkan di alam Oke Ngerasa Menyatu Emang Emang disini nih tempatnya Gitu ya Makanya saya konten kan Jarang di kota Iya betul Lebih ke Hutan Kebun atau sungai Seperti itu Emang adem banget This is where I belong Gitu Gasek Nature is me Kalau Aci apa Ci? My trip my adventure Iya Aci yang sederhana Langsung Jauh gitu kan Sambil dadah-dadah ya Iya Sambil dadah-dadah Aci apa Ci? Yang bikin jatuh cinta Sama naik gunung Tadinya kan mungkin coba-coba Ya awalnya sih Saya coba-coba Awalnya sih saya coba-coba guys Terus lama-lama Seru juga ya Lebih ke ini sih bang Kalau Aci ya Enggak terlalu cinta Maksudnya Aci gak se Nature Kang Dede Gitu kan Karena Aci juga sebenarnya Takut ketinggian Makanya kemarin gue ke Merbabu bang Mental gue kena banget Karena kan Kalau gunung gede Jalurnya gak keliatan kan Iya Gunung Merbabu itu keliatan bang Dan gue lemes gak? Wah Udah kayak Tolong Tolong Dia kalau bisa ngomong tuh Gue tuh yang ngeliat Apalagi pas turunnya kan Untunahan gitu jadinya kan Takut banget bang Udah gitu musim kemarau kan kemarin Jadi pasir gitu Dia Kayak Ya Allah ini gue gimana gitu Kayak turunnya bisa gak ya Berapa jam duci turun? Gue lupa pokoknya Gue naik itu 13 Apa ya? Naik ya 13 jam Turunnya? Eh summit Summitnya kan orang-orang tuh Sekitar 3 jam Gue tuh 5 jam pokoknya summitnya Oh jadi emang Pasenya pelan banget ya Gue emang Gue emang nyantai Iya gak ada yang diburu-buruin juga sih Sebenernya Bahkan jam Dinikmati gitu Dinikmati Dan mungkin karena fisiknya juga ya Enggak Enggak Ya enggak sekuat yang lain mungkin gitu Jadinya Acik kayak Ya udah Sebisa tubuh Ini berjalan gitu asik Kayak makanya Ya udah nyantai aja Yang penting kita nyampe Kalau gak nyampe juga gak apa-apa Sempet kemarin kayak Oh gue bisa ngayak kesitu Karena keliatan banget bang Keliatannya kan kayak jauh banget gitu kan Masih jauh Iya emang masih jauh Terus dia begini banget Orang-orang bilang Jalur ini aja Jalur selo kan ada Banyak jalur tuh di kemarin babu Selo aja selo Jangan suanting Selo landai Lebih enteng Selo landai Landai-landai Palak Selandai-landainya gunung Dia miring Gitu kayak Tetep begini bentuknya Jadinya Acik kayak Kalau dibilang cinta Ya Antara cinta atau tidak Tapi ya Ya capek gitu kan Berarti gak cinta menurutnya Cinta Suka Kalau saya emang gak cinta Enggak gak cinta Enggak Sama sekali gak cinta Saya emang ke alam Oh iya Tapi saya peduli Ah setep Itu yang lu gak bersiapkan kata-kata Itu bener juga ya Cinta emang ke istri Bener gak? Bener 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 juga Tapi harus sadar restari sih sebetulnya Iya Bukan cinta tapi harus sadar Sadar Nah itu tuh kan Kadang-kadang kan ketika kita naik gunung Kita masih ngeliat Orang yang buang sampah Itu bukan cinta itu Nah ya kan Peruksak alam Peruksak alam Maksudnya tadi oke Mendingin konten dan lain-lain Tapi Gak menjaga alamnya Itu kan kadang Banyak kayak orang yang masih belum Sadar gitu Kalau Oke misalkan makan kek Atau ngapain Segala macam Sampahnya gak dibawa Sampah Banyak kan ini yang sering Ketemu apa Kayak Bungkus permen Oh itu Ini apa namanya Ubur-ubur darat Hah? Ubur-ubur darat Oh iya Oh Iya balon Oh Balon Balon Iya Bikin anak diam-diam Emang suka nemu juga Ubur-ubur darat Itu juga sempat ya Kita sempat bikin konten Mengenai ubur-ubur darat Itu emang tujuannya buat Nyentil sebetulnya Nyentil para pendaki Yang bangor Yang pada bawa ubur-ubur darat Yang bawa ubur-ubur darat Makanya saya mukbangin Makanya jangan bawa ubur-ubur darat Coba Nanti saya makanin semua Ubur-ubur daratnya Mukbang k***** Pernah saya mukbang k***** Oke tujuannya memang tadi Untuk nyentil orang-orang yang Mesum Mesum Rasanya apaan kan? Ya kenyal sebetulnya Kalo kenyal mah udah pasti ya Sebetulnya itu bukan k***** ya Dijigit sih Apa gigit? Ngelawan dia Ngelawan dia Ngelawan dia Ngelawan dia Ngelawan dia Ngelawan jepit gitu lah ya Bangor dia memang bangor Jadi saya bikin k***** itu dari ini Dari apa namanya Kembang tahu Cuman konsepnya Konsep ya berburu Ubur-ubur darat itu Emang di atas gunung Oh iya Karena Buat nyentil tadi Tuh teman-teman Banyak sampah Apalagi k***** Apalagi loh Berarti kan itu yang paling banyak Biasanya di k***** Di tempat Pipis Di tempat-tempat Pipis di belakang Gue gak pernah Nemu lagi Pernah pipis Gue pernah nemuin E-e orang Anjing gak dikubur Aduh Itu juga gila sih Orang-orang kayak gitu ya Gue tuh jadi kayak Tapi pernahnya belum Di atas gunung? Pernah Pernah lah Gue pernah Pake apaan? Kantong? Pake ini Di gali Oh di gali Aku bawa ini Cangkulan gitu Terus Apa? Kayak kucing dong Iya Iya bawa tisu Di airin kan gak boleh kan Tisu basa kan Di airin terus Dikubur lagi dong Maksudnya jangan di Jangan lo biarin aja Iya Ini tuh Mana buyar lagi Kata gue Ya Allah lu Makan bubur Keinjek atau gimana? Keinjek? Enggak keinjek kan Keliat doang gitu ya Lagi ada masalah sama pencernaan kayaknya kan Lu kenapa? Biasanya kalo buyar gitu Masuk angin biasanya Iya Iya Maksud gue lu kalo mencret Diam aja di rumah jangan naik gunung Minimal bau n***** lah Biar padetan dikit gitu ya Tapi gue Sekali doang Karena gue kalo naik gunung Selalu minum ini bang n***** bang Biar gue Ya emang toxic ke tubuh sendiri ya Tapi gue kayak Yaudah ntar aja di base camp aja BL ya gitu Iya 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 Itu kan sebenernya kan peraturan-peraturan yang Tidak tertulis dalam artian Harusnya orang udah paham ya Betul Nggak buang sampah Apalagi tadi ubur-ubur darat Segala macem Ada nggak sih peraturan-peraturan Tidak tertulis lagi Yang mungkin Ini buat Super Friends juga Yang baiknya tau Ketika mau naik gunung gitu Saya teh pernah liat pengalaman Bukan pengalaman tuh Kasus-kasus yang Apa namanya tuh Rambu-rambu Banyak banget kan stiker-stiker Iya Nah itu kan boleh kan ya Nggak boleh kan Nepe-nepe stiker Vandalisme Vandalisme Tanda-tanda kayak gitu Misalkan jalur ini Tapi banyak banget stiker Bahkan si rambunya itu ketutup Iya ya Itu nggak boleh Itu nggak boleh seharusnya Itu ngerusak ya Iya ya ya Lebih ngerusak kan Betul Oke itu tuh ya termasuk Acik ada nggak peraturan Tidak tertulis yang Pernah ditemuin Mungkin kayak Bakas ini Bakas bikin api atau apa Iya Ada Di Papandayan pernah ngeliat Tapi kayaknya Nggak semua gunung Boleh Bakar ini ya Api unggur Iya Terus apa ya Mungkin kayak itu bang Tadi tisu basah Gue nggak tau peraturan Pas lo naik Nggak boleh Gue nggak tau lagi Iya kan kita beda nih Iya 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 Pas tahun lu Terus Jangan-jangan peraturnya Belum ada kali ya Sekarang iya Karena waktu itu gue nggak ada Pengetahuan kalau Ternyata tisu basah nggak boleh Iya makanya Acik juga Kan masih belajar ya Masih baru Berapa kali juga naik gunung gitu Ternyata tisu basah tuh nggak boleh Katanya Susah ya Susah 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 Iya Susah mengurai Betul Kalau tisu kering boleh Oke Ras kalau dibasahin sama-sama Jadi tisu basah Iya bener juga Magic tisu mungkin yang lebih nggak boleh ya Lebih susah banget Tapi kebanyakan pakai sih Magic tisu Sekarang gue pakai ya Iya buat ini Pendaki Pendaki banyak banget Tempannya tadi ubur-ubur darat kan Tapi bukan buat Oh Buat Buat betis Buat otos Iya buat betis Buat betis bener Begitu betis udah kembang Tempel itu Tempel itu Iya Tapi tuh kalau kayak gitu Bayang nggak kan Karena kan kalau misalkan luka Karena Acik pernah lihat Konten orang Iya Dia naroin disini nih Oh di pundak Di pundak Dibikin kayak koyok gitu ya Iya Iya dioles ya Itu makanya gimana sih Tempel aja kayaknya deh Buat menghindari rasa Nyeri Kebas kan Iya jadi kebas Tapi kalau luka kan jadinya nggak ketahuan Iya betul Itu kan bahaya juga Bahaya Bahaya Makanya itu yang kayak Jangan Jangan diikutin yang belum bener gitu loh Iya Ini apa Ya yang Fomo-Fomo tadi ya Iya Takutnya kayak Ah gue biar nggak pegel Pakai itu ah Ngikutin dia gitu Padahal ya mungkin kan orang beda-beda Betul Ada juga yang pakai apa Pembalut ya Biar nggak Pegel disininya gitu Oh Jadi kayak Jangan diikutin Bener-bener diikutin Iya betul Iya Kita nggak Nggak tahu itu Works apa nggak Iya Tapi mungkin hikmahnya Kalau misalkan Super Friends Ngeliat magic tissue di gunung Itu karena dia Betisnya pegel Iya Bukan Buat Tapi Koyo lu udah nggak kepake ya Ih nggak tahu Udah koyok Kalau yang di ini nih Yang sudah di hidung-hidung Buat apa ya Buat Buat lega napas Legain napas Betul Bener-bener Kayak apa ya Kayak inhaler gitu Tapi Fungsinya sama kayak inhaler lah Tapi koyok kan Di pot Di gunting gitu Iya di gunting Iya kayak koyok betul Kalau yang klinik-klinik Ada nggak kan Aturan tidak tertulisnya Yang berhubungan dengan perklinikan Karena kan gunung juga Kental dengan Mistisnya Mistisnya Iya kan Ya banyak banget sih sebetulnya Kimbauan dari masyarakat di bawah Jangan ngobrol Somprel Somprel itu Kayak gini ya Bahasa Indonesia Ngomong jorok Kayak ngomong jorok Itu biasanya Ini tuh Ketula tuh langsung tuh Iya Itu katanya kan Kalau ngomong-ngomong kayak gitu Ya istilah kata Penghuninya nggak suka Jadi kita di Jangan teriak-teriak kayak gitu Teriak-teriak juga nggak boleh Nggak boleh Banyak Tapi nggak semua gunung sih Nggak semua hutan Yang dilarang kayak gitu Oke Iya sih Ya intinya Istilah kata kayak main ke tempat orang Ya kita harus sopan gitu ya Ada-adab Ada-adab Setiap tempat tuh ada-adab Tapi Gimana kulturnya juga sih Oke Kalau misalnya tadi Ngomong jorok gitu Teriak-teriak nggak boleh Tapi mukbang Raja Jin Rebus Boleh ya Boleh itu saya nggak digunung sih Sebetulnya Raja Jin Rebus Ada lagi Ini kalau misalkan tadi ada istilah pendaki FOMO Kayaknya susah nih Lo untuk FOMO sama yang Kang Dede lakuin nih Mukbang Raja Jin Rebus Raja Jin Rebus Kuyang goreng Kuyang goreng Kondim juga Makan kotoran kuda Oke Itu udah pernah Cuman nggak dikontenin itu Itu nggak dikontenin Itu baru Eksperimen Dan ternyata kayaknya Nggak layak ya Nggak bisa dikontenin Nggak dilanjut Rasanya kayak apaan Lebih ke Lalap-lalaban sih Sebetulnya Lalap-lalaban lagi Lebih ke timun Kemangi Labu siang Bukan Lebih ke Pucuk Ini Pucuk Singkong Daun pucuk singkong Oke Kalo pucuk singkong kan Kayaknya nggak masalah Untuk kita makan Iya nggak masalah Cuman kalo Tai kuda itu ada Gas-gasnya ada Soda Soda Mas makan ada kayak rasa Sparklingnya gitu Nggak itu Sparklingnya itu bakteri kali ya Aroma vodka Luka Luka Sampai tumbeng Sampai boke-boke Buka botol tuh Untuk ngerasain Vodka Mending Tai kuda Jangan lah Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Karena waktu itu Kang Dede Sampai masuk rumah sakit Bener ya Sampai dirawat Sampai dirawat Ngerasanya gimana Kang Maksudnya Kang Dede ngerasanya gimana Lambung Luka Pencernaan Pencernaan Muntah-muntah Enak banget tuh rasanya Enak banget Pusing Puyang Terus Apa namanya Engsel-engsel tulang itu Kayaknya yang Sendih-sendi Tulang lunak Lemas banget Oh Bukan covid tuh Kang ya Bukan lah Jangan-jangan Ternyata itu udah covid Kalau 2020 di covid kan Di covid kan gitu Padahal ternyata Makan tai kuda Makan tai kuda Ya Allah Ini Konsep Yang kayaknya Nggak akan ada yang ngikutin sih Kang Maksudnya kan dulunya Kang Dede kan Konsep Apa Kontennya masih yang emang Lebih kayak edukasi sih sebetulnya Herping Petualan Iya Kalau yang ini sih kayaknya Nggak ada yang ngikutin deh Nggak ada sekarang Nggak usah tadi Tai kuda Kuyang goreng juga Susah tuh kayak ngejar Pamali kata orang Kalau misalkan Bikin-bikin konten itu Kan pamali Nggak boleh Dimainin itu kan Jin Tapi cuek Cuek saya makan Kulturnya beda Mungkin kalau orang lain Mampen percaya kan Kalau saya Mampen orang Kampung Orang biasa Nggak percaya Nggak ada Kayak gitu Nggak ada Dan terhadap manusia kan Lebih tinggi dong Dibandingin Jin gitu kan Iya Betul Jadi nggak masalah ya Aci tertarik mau Nyoba atau collab 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 pocong Ada nggak Collab pocong Collab belum pernah sih Susah banget Kalau dibikin collab Mau pocong Adanya juga Togek nanti Mau bikin Togek apaan nih Betul Diapain 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 Paling ditumis lah Tumis togek Tumis Yang kecil Nggak boleh Nggak boleh Itu masih SMP Nggak togek Togek kecil kan Togek kecil Dari kacang apaan ya Lebih kecil dari kacang hijau ya Apa tuh Ya ampun Kita akan Nampilin Di layar Ini yang berhubungan Sama hobi kalian berdua juga Relate sama Aci Dan juga relate sama Hobinya Kang Dede nih Ini buat super friends Yang denger kita di Spotify Lo bisa cek ke Youtubenya Supaya tau Gambar yang lagi kita kasih liat Ini gambar apa Nah Ini apa nih Ci Ini Map ya GPS tracker bukan sini GPS tracker ya Kan Dede pernah pake ini Atau nggak perlu Belum pernah Nggak perlu ya Nggak perlu saya mah Udah tau track soalnya Udah atam dia Ini biasanya yang emang Pro banget nih Iya yang high tech High tech gini ya Yang buka-buka jalur Nggak sih Kang ya Buka jalur Pake kayak ginian Kalau Kalau saya mah Yang jalur udah ada aja Yang kalau ada sampah Nah dia nih jalannya gitu Yang udah ada template nya ya Iya Gampang banget ya Iya Pada sebenernya tuh Agak miris ya Kang ya Maksudnya mengidentifikasi jalur dengan Oh ini udah ada sampah Lewat sini ini bener nih Terus pohon-pohon patah juga Wah ini pohon-pohon patah nih Kalau tadi Kang Dede balik lagi Bukan ya Cinta tapi peduli Agak gimana ya gambarnya Albinok punya saya itu Beda sama warna kulitnya kan Itu Albinok Lagi jarang berjemur ini ya Jarang Bule itu Ini apa sih Belum disunat ya Itu labi-labi Kura-kura tempurung lembek Kura-kura tempurung lembek Ini banyak di gunung ya Ada di gunung juga Amida Kalau nggak salah Ini Nggak tau dogania ya Lupa lagi ya Di darat atau di air Kang Ini di air Di air Di rawa-rawa Oh di rawa-rawa Ini lembeknya lembeknya Kayak apa tuh Kang Kayak Iya kayak Kayak bebek Kayak Biasanya Kang Dede Kalau ketemu ini Diapain Kalau sekarang kan Infansif sekarang Banyak Amida ya Dari Cina Infansif Suka di mukbang sekarang Oh gitu Iya Emang enak kan Enak Masa Asli Kayak kodok gitu kali ya Hampir mirip Kayak ini rajungan Rajungan Kepiting Gak terlalu sih Kalau rajungan tuh Lebih empuk Kalau ini agak Kayak bebek Kayak bebek Kalau makan bebek Di gunung sumbing Jadinya apa? Memang Lancar banget ngomongnya Saya udah hatam itu Udah hatam Oke Berikutnya Ini adalah apa Aci Ini Headlamp Headlamp Mau bilang Transformer Kayak Dibalik ini kayak Iya kan Betul Dibalik kayak Orang sumo ya Bajah hitam Iya bener Bajah hitam Aci pake ini Kalau naik gunung Pake kalau pas samit Dari pagi kan Kang Dede perlu pake ini Perlu hunting sih Hunting malam Iya pasti Kalau malam pasti ya Butuh ya Oke Lanjut Kenapa nih Apa coba Wah Kelomang Itu virus masa depan Serius Virus masa depan Iya Ah ini mah yang dibikin dia bang Iya bikinin saya Astaga Virus masa depan Ini dari apaan kan Itu dari paha kodok Oh suike Suike Terus setengahnya Coba dikasih mata Dua Dua suike Cuma dibalikin Yang satu dibalikin Ah dililit Kasih mata Kasih mata Anaknya virus masa depan Antenanya dari mana tuh Itu dari jari-jari nya Di patong Oh Lucu ya Lucu sih Gak takut Gak takut Gak takut Orang Kalau tidak usah kayak Buat kenang-kenang kan nanti dari Kang Dede dibikinin Buat dipajang di rumah gitu nih Oleh-oleh ketemu Kang Dede gitu dipajang Mau Boa amis gak Ya kalau misalkan Belum digoreng Pasti bau Boa amis Jadi lu maunya yang digoreng apa enggak Yang Yang digoreng dah Yang digoreng pasti enak Layan pasti insya Allah Tapi gue belum pernah nyobain suike bang Masa? Belum Rasanya kayak apa? Enak Ayam Kayak Ayam Kayak Tapi lembut kayak ikan juga ya Iya lembut kayak ikan Jadi lu kalau ngebayang suike itu yang dimakan emang paha ke bawah doang ci Badannya emang enggak Gak tau kalau Kang Dede Saya ego sih makannya paha ke bawah Kalau saya emang semua Kalau saya emang Sampai kulit-kulitnya dibikin kerupuk Iya mas Iya semuanya Gue cuman paha doang Jadi lu cuman kayak Kayak Kalau ayam tuh kayak Kakinya coba liat Geser coba bang Tapi kan bentuknya masih ini Kakinya tuh enak tuh Bentuknya sih udah gak kayak kodok Kalau suike yang dimasak yang di restoran-restoran ya Ya kayak Paha Tapi lebih kecil aja Oh rasanya kayak lembut-lembut ayam Lembut kayak ikan gitu Ayam-ikan Campuran ikan ayam gitu Menarik sih Cobain-cobain Ya kan enak kan Oke lanjut Apa nih Itu buat Kayak apa di kaki Namanya gue lupa apa Apa sih ini ya Gujur gak tau lagi Apa sih namanya Buat gak keranting Buat Biar gak kena pacet Biar gak kena ini Apa Biar gak masuk debu gitu juga bang Apa sih namanya Gue lupa namanya apa sih Gator Gak pake sih saya Gak pake Gak pake Saya pake eksema apa ya Bahkan Gue heran lagi Gak pake Gak pake Dia malah pengen Enteng ya kan Nah ini apaan nih Itu ratu jin Itu ratunya Ini ratunya Rajanya Udah ditangkap Duluan dulu Rajanya dulu baru ratunya Nyambungkan itu Part 1, Part 2 Nangkepnya gimana kan Herping Nyari aja Nyari aja Ini gak susah gak nangkepnya Agak susah sih ini Harus bahasa Jin juga harus di Harus di Tapi Kalo diliat-liat secara teliti Iya Muka kayak Iya Ada matanya Ada matanya Mata dari sana tuh kan Apa dipasangin Dari saya Dipasangin Oke Ratu jin Ingat Ci Kalo ketemu itu malam-malam Di gunung tuh ratu jin Nah Yang ini Apakah ini Tongkat Tracking Iya Tracking pole Tracking pole ya Kang Dede Perlu menggunakan ini Pernah atau Punya aja enggak Enggak Saya gak punya Pake ranting aja Rantingnya cukup ya Kayak ini dia Kayak Gandalf gitu Kayak Lord of the Rings Gandalf gitu Sistemnya kalo Kang Dede Iya Aci pake Pake Emang Buat penahan Nah ini apa nih Apa namanya Kendala-kendala Di tracking Kendala Karena kalo kita naik gunung kan Kita mungkin Gak bisa menghindari Kalo ada kendala-kendala Betul Nah ini kendala apa nih Masuknya nih Biasanya gangguan-gangguan Setan Setan yang terkutuk nih Ini klinik yang tadi lu bilang Ini ternyata Ini sembarangan Ngomong apa nih kalo kedatengan kayak gini nih Biasanya suka ngomong-ngomong Gak jelas lah Masalah uang Masalah duit ini mah Soalnya itu tuyul Jumbo tuyul Iya Tumbul jayan Saking gak ada duitnya tuh Peng gak tidur Matanya hitam gitu Iya lagi Iya kan Saya piting Dipiting sama Dede Non Ma Aman Berarti tipsnya Buat super friends Kalo ketemu kayak gini di gunung Dipiting aja Dipiting aja Nah kalo tadi kan kita udah ngeliat Gambar-gambar tadi Dan ada juga yang emang diambil Dari kontennya Kang Dede nih Tanggapan lu sama konten-kontennya Kang Dede Dengan tadi mukbang-mukbangnya yang Si normal Gimana tanggapannya Gue Respek sih sama Kang Dede Karena sangat kreatif Sangat? Gue sampe Gue kan kadang suka lewat juga kan Lewat explore di Instagram Di TikTok gitu Gue tuh sampe mikir kayak Ini orang idenya dari mana gitu Kepikiran aja lagi gitu ya Terus pas gue Ceritau gitu Kang Dede nya gitu Gue nonton podcastnya gitu-gitu Ternyata emang dia Dari keluarga seniman Gak salah bang Dia kayak gini gitu Betul Kayak emang Emang gokil gitu Iya Tapi kalo tadi ngomongin Explore Instagram Gue juga pernah muncul Kang Dede Di Explore Instagram gue Tapi waktu pas Kang Dede main BMX Oh main sepeda Cukup banget Ci Bisa semua dah Kayaknya Kang Dede nih Beneran emang dari dulu main BMX Betul main sepeda juga dulu Dan yang ngetrik-ngetrik gitu loh Flatland gitu kan Flatland Street juga di jalan Dread jam juga Sema Flatland di Summit di puncak gitu Belum lah Belum lah Susah Harus Harus Flatland harus Flatland Kenapa jadi di puncak Jadi Yang Kang Dede gak bisa Kayaknya hampir gak ada ya Gak ada bisa Mukbang-mukbangan BMX Skateboard Melahir kan saya gak bisa Oh iya Sama menyusu ya Iya Nangkap Ratu Jin bisa Bisa Raja Raja juga udah Tadi Tuyul di Piting Meeting Tuyul Iya kan Tadi makanya Kalau misalkan pertanyaan gue Aci mau collab sama Kang Dede Kira-kira Perginya kemana Dan mukbang apa Ci Pergi kemana kita 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 Apa ya Belum pernah ya Kemana sih Di Gunung Urang Banyak ya Kalau di Garut banyak Tempat-tempat Buat tracking Seru sih Kang Banyak yang harus di eksplor Dan Aci juga kayaknya Mungkin belum pernah ya Belum pernah Di Gunung Yang Garut Apa di Sukabumi ya Apa Garut Yang mana Gunung Guntur Gunung Guntur masih Garut Garut ya Boleh tuh ke situ tuh Cuman pasir Tracksnya Pasir Kebetulan lagi Sekarang tuh lagi Kebakaran Gunung Guntur tuh Soalnya kalau panas kan Oke Gak ada hujan Sekarang lagi kebakaran Kalau misalkan pengen ada Curug-curugnya Masih banyak di darah selatan Dan nanti Gue bakalan dikasih mukbang apa Nah Itu masalah mukbang Belakangan lah Sedat Kira-kira buat yang mungkin Tadi tuh Pemula kayak Aci Untuk permukbangan Baiknya mulai dari apa Mulai dari mana Kalau untuk pemula Kita Mengenal dulu Tumbuh-tumbuhan Yang bisa Survep Yang bisa buat Bertahan hidup di hutan Contohnya Kayak pakis Pucuk pakis Bekicot-bekicotan Kayak gitu Bekicot Keong Belum pernah makan Keong pohon Belum pernah Harus coba Kayak apa kan rasanya Itu lebih kayak Ati Amplasi sebetulnya Tapi dimasak dulu kan Dimasak dulu Gak langsung di Mentah-mentah gak Bukan kayak sushi gitu ya Bukan Ya ales Salmon kali ya Sashimi Jadinya Bekicot Sashimi Itu lebih menarik sih Sebetulnya Buat pencinta alam Apalagi kita belajar Survep juga Harus sebetulnya Cara Nyalakan api Seru sih Cara menyalakan api Itu berarti kan juga Survival skill Juga harus tau Tumbuhan mana yang bisa dimakan Mana yang beracun Harus belajar Gitu kan Itu Kang Dede berarti semua Pengetahuannya Tahunya karena nyoba Atau karena emang ada yang Ngajarin Sebetulnya mah emang Udah kultur ya Orang-orang Khusususnya Saya orang Sunda kan Orang Sunda mah emang Survive dari nenek moyangnya juga Makan daun-daunan itu Iya Jadi emang dari kecil Udah dikasih Pengetahuan-pengetahuan itu ya Seperti lalapan Yang bisa dimakan Tumbuhan-tumbuhan Yang bisa dimakan Ini gue ada satu pertanyaan Kang Yang mungkin Agak Menjauh dikit Dari Mukbang Dari Naik gunung Kang Dede itu K***er Di patok ular Iya Gue pernah nonton Itu nyakaan k***ernya Iya Itu ular apa Itu ular sanca Pitan reticulatus Sanca kembang Rasanya apa kan Sakit udah pasti Wah udah pasti sakit Sakit udah pasti Nihil Nihil Nembus Ya Allah Tapi Maaf Mau motong Sanca tuh Bukannya Ngelilit ya Ngelilit sambil menggigit Justru yang lebih bahaya itu Gigitan Soalnya sanca itu Memiliki gigi agli pak Gigi besar Bisa sampai robek Sarap-sarap Sampai robek bisa Ini sampai robek Di jahit Oh iya Aduh Dua kali dia dong Sudah dua kali ya Tapi istimewa Istimewa Bercabang lah Bercabang lah Gak ada lagi abunya ya Gak ada lagi abunya Masa ular matok ular Tapi itu penanganannya Penanganannya waktu itu langsung ke rumah sakit Terus begitu sampai rumah sakit Kan ditanya Ini kenuhannya apa nih Ya digigit Tapi gak di blokerin Dibuka semuanya Dikainin Yang lukanya doang Tapi si kepala Nama gak diliatin Jadi maksudnya Pakannya gak diliatin Enggak lah Tapi gak dililit juga Apanya Enggak aman Oh aman Lah doyan ulernya Kalo kayak gitu Gue tuh ngebayangin situasinya Ketika datang rumah sakit Ya ini ada apa nih gitu Ya ini K***nya digigit ular dong Itu kan dokternya berangkat dari rumah ke rumah sakit Gak akan kebayang dapet pasien kayak gitu Tapi itu di mana Kang Di Sianjur itu Iya di hutan Tapi masih mending Bang Kalo di hutan dokternya masih kayak masuk akal gitu kan Iya Lu ngebayangin tadi Digigit apa gitu Digigit ular Kalo di Jakarta Ada kejadian kayak gitu Aduh Di kota nih Aduh Digigit ular apa digigit ular Gitu kan dokternya Kok bener-bener apa kok bener lemes nih Tapi Aman deh Semua fungsi berjalan dengan normal ya Kang Aman Aman ya Aman Cuman cabang dikit ya Cuman cabang dikit gak apa-apa Aduh Tapi ya kalo misalnya Mungkin kayak Kang Dede Tadi tuh Misalnya ketemu ular Ketemu bintang-bintang yang aneh-aneh Sekarang macem udah Ya bagian dari perjalanannya Bagian dari experience-nya Dan Ya resiko juga gak sih Kang ya Beresiko sebetulnya Iya kan Jadi Ya selama Kita pergi ke tempat-tempat Jaga aturan Segala macam Sebenernya Semua orang Ya berhak Boleh Dateng kesitu Mau pendaki yang tadi di Capomo Mau yang Silah kata udah abang-abangan Ya terserah aja Nah Jadi Mungkin pertanyaannya sekarang Apa yang bikin orang Males Aduh Ke alam tuh kayaknya capek Merelahkan segala macem Menurut Kang Dede Apa-apa aja sih Apa karena kita udah terlalu manja Dengan teknologi smartphone Dan lain-lain kan Kalo misalkan alasannya capek Mungkin banyak kebutuhan Kayak yang udah rumah tangga kan harus Cari apa-apa gitu ya Kan dibandingin Abis kerja ngelamun di teras Mendingan ngelamun di Gunung kan Abisin waktu sih sebetulnya Kalo udah rumah tangga mah Iya kan Itu Soalnya gue jadi paham tuh kayak Oh kenapa dulu almarhum bokap gue suka Pulang kerja ngelamun di teras ya Baru sekarang gue ngertinya Ternyata emang berat ya Nah daripada tuh ngelamun di depan teras Mendingan di gunung Kang Iya Tapi kan rumah saya kayak gunung Jadi ngelamun di teras itu Rasanya udah emang kayak udah di gunung Iya Makanya sadar-lisah hari itu kan Kita tanam-tanaman Bikin tanam-tanaman di depan rumah Berarti mungkin tadi yang bikin orang males Untuk kayak eksplor alam segala macam Mungkin karena udah terlalu sibuk Jadi waktunya gitu Betul lah itu Iya ya waktu ya Iya sih bener sih Kalo tadi lu bilang sesempat Kalo gue sih naik gunung sesempatnya sekarang gitu kan Iya bener-bener Kalo misalkan Kayaknya mungkin yang pendaki emang hobi ya Dia mah emang Kalo hobi pasti nyempetin Pasti nyempetin gitu Satu bulan sekali Diluang-luangin gitu ya waktunya ya Cuman kalo gue Kenapa akhirnya balik lagi Sampai kemarin Udah empat gunung ya Itu karena Butuh Gak ada suara hiruk-pikuk aja gitu Handphone juga mati Iya betul gak ada sinyal juga Gak ada sinyal Kan orang bilang kayak Kan lu bisa healing dimana Kayak di pantai gitu Masih ada sinyal Gue kayak Dan sunrise di pantai Atau sunset di pantai sama di gunung Beda banget sih ya Iya kan Gue tuh kalo pantai Kayak gak sukanya Karena Lengket bang Hawanya tuh Hawa Gak kebadan tuh lengket gitu Tapi kalo di hutan Di gunung kan Enggak ya Ademnya tuh Adem gitu Cebok juga enak Kalo di gunung mah Kalo di pantai mah Emang lengket Iya ya Air laut ya Air laut Iya sih Tapi waktu itu gue pernah camping Di pulau kosong gitu kan Jadi Abis Pup gitu ya Abis boker Di pasir Abis itu Tinggal di kubur Lari aja ke laut Udah bersih Bersih udah Ya guna gandil bentar Aman lah Udah gak perlu Tisu basa gitu-gitu ya Gak perlu Langsung air Iya Nah ini mungkin Buat super friends Yang Pengen gitu Ngerasain Naik gunung Atau mencintai alam Dari Aci Dari Kang Dede Silahkan dong Kasih ajakan Kasih tipsnya juga Mungkin supaya Tadi tuh gak males Jadi kayak Mungkin awalnya ragu-ragu Tapi apa gitu Yang membuat mereka Supaya Yakin Untuk bisa gitu naik gunung Aci apa Ci? Menurut gue ya Kalau misalkan Kalau lu gak suka Jangan dipaksain Gak apa-apa Kalau misalkan Lu suka Dan misalkan lu takut-takut Dibilang FOMO-FOMO itu Yaudah lah Gak usah dipikirin gitu Yang penting Lu nya seneng Dan lu Gak nyusahin orang gitu Dengan Ya lu Prepare segala macem lah Gitu-gitu Terus Sama Ngikutin aturan sih Iya Betul Ngikutin aturan Biar kita Dan Temen-temen yang lain Juga sama-sama enak gitu Kang Dede Gak lebih brutal gitu ya Iya Sekarang kan banyak banget kan Yang ikut-ikutan Tapi lebih brutal Brutal itu Yang mata-matahin Apa namanya Kopohona Nyampa Segala macem Bahkan ngelewat kan Naik gunung itu kan Iya Iya lagi Sampai ngelewat Masak-masak di atas Betul ya gak apa-apa juga Kalo misalkan gak nyampah ya Iya Kalo gak nyampah gak apa-apa Betul Kalo Kang Dede apa Ajakannya buat super friends Mungkin yang belum pernah Pengen gitu Ke tempat-tempat yang Kang Dede datengin Harusnya sih Kalo menurut saya Harus ya Harus mencoba Supaya Kalian itu Sadar Rasanya Udara segar itu seperti apa Kalo di kota-kota kan Banyak polusi-polusi ya Wah Kenal pot Kalau misalkan Kalian mencoba Nanti juga Lama-kelamaan bakal Kesentuh Sadar Jadi bentuk sadarnya itu Ketika kita naik Ke gunung Kalo misalkan kita Belum pernah naik Belum pernah trekking Main-main ke hutan Gak bakalan sadar Jadi Bisa lebih mencintai alam juga tuh ya Betul Dengan kita melakukan Tadi tuh trekking Naik gunung Main ke hutan Segala macem Dicoba aja dulu guys Dicoba aja dulu Iya Treknya yang kecil Yang penek-penek Lapa pandayan lah Dicuruk dulu juga Dicuruk-curukan dulu Sambil gak cam dicuruk-curukan juga Itu asik Bener Dan Gue setuju sama Omongannya Kang Dede Tadi dia bilang Dia kan bukan naik gunung ya Explore Explore Dan Gak apa-apa gak nyampe puncak gitu Iya gak apa-apa Iya-iya Kan buat diri sendiri sebenernya Bukan buat orang lain Iya-iya Iya sih Gak apa-apa Di gunung tuh menurut gue Yang gue salutnya adalah Kayak semua orang tuh Brotherhoodnya tuh Ketal ya Iya Kita kelaporan pasti ada yang ngasih makan Pasti ada Pokoknya kita kesulitan Pasti ada yang bantuin deh Begitupun akhirnya kita Kalau misalnya ada orang kesulitan Juga pasti jadinya Gitu bantuin juga Itu dengan sendirinya Iya Kayak insting manusia aja gak sih Iya Betul-betul Nextnya mungkin Aci Mau stand up di atas gunung? Stand up gunung Iya kan? Lu bikin tripnya gitu Ci Capek bang Udah sama capek Fisik Capek mikirin materinya Harus ngelawak lagi Lagi capek Gue paling Gak stand up gunung kali ya Tapi Naik gunung bareng-bareng aja Nah itu bisa Kita Barang-barang Makan malamnya di provide Sama Kang Dede Lo terima deh tuh Kang Dede mau ngasih lo apa-apa Iya-iya Iya Ayo lah rencanain yuk Tuh Kang Dede Next mukbang Apa Kang Yang pengen Dibikinin konten? Top Ya tetep mau gitu Kalau penasaran Super Friends Ternyata lo tungguin aja di Akunnya Kang Dede ya Nanti pasti akan di upload ya Siap Aci terima kasih banyak Kang Dede terima kasih banyak Super Friends Kita masih punya Banyak sekali episode Dengan topik yang seru-seru Dan juga bintang tamu Yang keren-keren juga pastinya Makanya jangan lupa Untuk subscribe Dan juga Follow Kita di Spotify Dan di Youtube Lo bisa nyalain Notifikasinya juga Supaya gak ketinggalan Video-video dari Super Talks Nama gue Riuwi Chaksono Saya Haci Resti Saya Reda Inon Kita pamit dulu Bye-bye Daaah Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax